Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mahasiswi Universitas Setia Budi Program Studi D3 Farmasi Di sini kami akan mempraktekan dan membuktikan Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri Nama saya Lika Tamarawati Saya Retna Widya Astuti Saya Nila Udridus Diana Dewi Saya Elsa Rumitasari Selamat menyaksikan Laju reaksi adalah jumlah konsentrasi reaktan Atau produk persatuan waktu Faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah Yang pertama ada luas permukaan Yang kedua ada suhu Yang ketiga ada katalis Dan keempat ada konsentrasi Yang pertama kita akan mempraktekan Pengaruh suhu terhadap laju reaksi Bahan dan alat yang diperlukan adalah Botol kosong, air panas, air dingin, jesko, dan balon Yang pertama kita masukkan air panas ke dalam botol Dan air dingin ke dalam botol kosong Kemudian masukkan jesko secara bersamaan Kemudian langsung ditutup dengan balon Dan air dingin ke dalam botol kosong Kesimpulan dari praktikum ini adalah Semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksi Karena partikel yang saling bergerak dan bergetar Pada percobaan yang kedua, kita akan mempraktekan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi Alat dan bahan yang dibutuhkan ialah air suling, jet school, jet school yang sudah dihaluskan, balon, dan juga botol Cara kerjanya ialah memasukkan air suling ke dalam masing-masing botol Selanjutnya memasukkan jet school secara bersamaan ke dalam botol Setelah itu, tutup botol dengan balon Kesimpulannya adalah, semakin besar luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksinya Pada percobaan yang ketiga, kita akan membuktikan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi Alat dan bahan yang diperlukan ialah 2 buah botol, 2 buah balon, air suling, cuka, soda kue, dan juga sendok Cara kerjanya ialah Yang pertama memasukkan cuka ke masing-masing botol dengan perbandingan 1 banding 2 Botol pertama lebih sedikit daripada botol kedua Setelah itu, memasukkan air ke masing-masing botol hingga volumenya sama Selanjutnya, memasukkan soda kue 1 sendok ke masing-masing balon Setelah itu, letakkan balon ke atas tutup botol Setelah itu, letakkan balon ke masing-masing botol yang diperlukan Terima kasih telah menonton! Kesimpulannya adalah pada balon pertama, balon lebih besar daripada balon kedua. Perbedaan jumlah soda kue dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang dihasilkan. Dan percobaan yang terakhir adalah mengaruh katalis pada laju reaksi. Dan bahan yang kita perlukan adalah ada penjepit, gula batu, korek api, lilin, abu gosok, dan stopwatch. Cara kerjanya, ambil gula batu lalu dibakar di atas lilin selama 15 detik. Dan yang kedua, bakar gula batu yang dilapisi oleh abu gosok lalu dibakar selama 15 detik. Terima kasih telah menonton! Jadi kesimpulannya, abu sebagai katalisator untuk cepat pembakaran gula batu. Dapat dilihat abu tanpa katalisator lebih lambat terbakar daripada gula batu yang diberi abu sebagai katalisator. Demikian video dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.